Pembersah Federasi Bela Diri Amatir Indonesia FBAI dalam waktu dekat akan menggelar dua event bertarap nasional dan internasional. Diharapkan kedua ajang tersebut dapat terus menggelorakan pembinaan petarung bela dan diri di tanah air. Ketua Umum FBAI Adi Kusuma Wahab mengatakan pada bulan Juli FBAI akan lebih dulu menggelar Piala Gubernur Sumatera Utara pada bulan Agustus dilanjutkan dengan Piala Wali Kota Solo yang juga diramaikan oleh petarung dari tujuh negara tetangga. Ketua Umum FBAI yang akrab di Sapa Kikusuma ini juga berharap bergulirnya dua event ini bisa memacu semangat para atlet di setiap daerah yang berada di bawah naungan FBAI untuk terus berlatih demi meraih sebuah prestasi. FBAI sendiri memiliki target bisa unjuk gigi di ajang SEA Games 2023, Kamboja, dan PON 2024 Aceh, Sumatera Utara. Selain itu, Kikusuma juga berharap FBAI bisa menjadi wadah bagi para petarung dan penggemar bela diri olahraga Mixed Martial Art Amateur untuk bisa berprestasi di kancah nasional dan internasional. Kita akan mengadakan sebuah kegiatan-kegiatan event-event yang bertaraf nasional bahkan internasional. Yang terdekat ini, kita di bulan Juli akan mengadakan Piala Gubernur Sumut. Kemudian nanti di Solo, Agustus, kita akan adakan juga Piala Wali Kota Solo. Juga ini yang nanti akan menjadi titik karena di sini akan muncul petarung-petarung internasional yang turut meramaikan dalam event tersebut. Tentu FBAI sebagai sebuah wadah, sebuah rumah baru untuk para petarung, untuk para penggemar olahraga bela diri Mixed Martial Art bisa menaungi, bisa menggaungi, bisa mengumpulkan, sehingga mereka bisa cuma, bukan cuma bisa kumpul-kumpul saja, tapi juga menciptakan sebuah prestasi ke depan, baik nasional maupun internasional. Terima kasih.